Intro Perjudian tembak ikan kembali marak di Kempenghuluan Batra Makmur Kecamatan, Bagan Senembah, Kabupaten Rokan Hilir. Tempat perjudian berkedok ketangkasan bahkan tidak saja di kawasan itu saja, tetapi sudah merambah ke desa-desa lain. Salah satu warga setempat mengaku sangat resah dengan adanya lokasi permainan judi yang berkedok ketangkasan. Judi tembak ikan dengan berkedok ketangkasan tidak bisa dibiarkan kini sudah meresahkan warga. Kami berharap pihak terkait secepatnya menyikapi ini, kata salah satu warga setempat yang tidak ingin diketahui identitasnya. Keresahan masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga akan situasi perjudian tembak ikan membuat suaminya jarang pulang. Pantauan awak media di lokasi permainan judi ikan yang berkedok ketangkasan memang benar ada. Ditemui ada salah satu pekerjanya siapa pemilik mesin ikan ini. Dibilang tidak tahu paling pengawas aja yang datang terangnya. Menurut keterangan warga memang saya pastikan tidak pernah menang sebab judi tembak ikan dikendalikan oleh mesin yang jelas operasi judi ikan meresahkan. Kita berharap kepada pihak penegak hukum yang ada di wilayah Rokan Hilir agar segera menindak tegas perjudian tembak ikan yang berkedok ketangkasan. Reporter Sujiono mengabarkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.